Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat semuanya Oke, salam subuh untuk sahabat-sahabat Dan hari ini adalah hari isnin Hari pertama untuk sahabat-sahabat yang kemarin sudah selesai cuti Oke, di pagi ini kita tetap biasa yaitu di jalur edukasi Khususnya sahabat-sahabat PMI yang bekerja di luar negara Dan untuk teman-teman yang bekerja di Malaysia Agar nanti next ke depannya Sahabat mempunyai wawasan dan Kalau ingin mengambil sebuah keputusan untuk cuti, tamat kontrak, dan sebagainya Itu sahabat sudah paham Passwordnya, ya itu kita ngopi dulu Kopi Oke, kita masuk ke informasinya Nah, disini ada beberapa perkara penting yang sahabat jangan sampai salah ngomong Dan bahkan majikan juga harus paham Kalau majikan tidak paham ataupun majikan tersebut baru mempekerjakan pekerja asing Ataupun baru menggajikan pekerja asing Pastinya untuk next jangan sampai salah langkah Nah, untuk teman-teman yang ada permit itu kan bisa cuti Ada sebagian teman-teman kita bisa balik itu harus menunggu sesuai dengan PK, perjanjian kontrak kerja Ada juga yang sahabat-sahabat baru bekerja beberapa bulan minta cuti sudah diizinkan Itu pun juga tidak masalah Yang terpenting adalah dapat izin dari majikan kamu Nah, disini yang perlu digarisbawahi adalah Bagi teman-teman yang nantinya akan cuti Jangan sampai sahabat salah ngomong Ataupun jangan sampai salah majikan untuk membuat kom Karena ini ada kasus baru Teman kita yang ingin cuti Tak tahu masnya ini kenapa kok minta kom Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk cuti Dan untuk cuti Sejauh ini untuk TKI Malaysia Mau bawa surat cuti ataupun tidak Itu tidak ada kendala di bandara Baik nanti mau baliknya Di pintu keluar Malaysia Ataupun nanti akan keluar di pintu Indonesia ke Malaysia Itu tidak menjadi sebuah syarat wajib Jadi teman-teman yang mau balik cuti Kalau ngomong ya Bos minta tolong dibuatkan surat cuti Jangan sampai sahabat salah ngomong Kalau kamu salah ngomong Dan majikan itu kurang peka terhadap hal ini Endingnya adalah Kamu balik terus Karena sebelumnya adalah ada satu teman saya Majikan membuatkan kom Kemudian saya tanya lah Kamu sebelumnya minta apa gitu Bilangnya saya minta surat kom Mungkin majikan sebelumnya kurang peka Nah disitu dibuatkanlah kom Mau tidak mau teman ini ya balik terus Kemudian apakah nanti next bisa masuk lagi Pastinya untuk permit Ataupun untuk majikan yang sudah mengeluarkan kom Ataupun sudah melakukan permohonan kom Itu tidak bisa dibatalkan rek Mau tidak mau ya kalau ingin bekerja lagi Di majikan yang sama Tunggu yang akan datang Malaysia buka calling visa baru Karena di saat ini secara jelas Bahwasannya untuk sektor formal ditutup Tidak ada permohonan Ataupun tidak ada pekerja asing masuk baru Terakhir masuk di bulan 5 kemarin Oke itu dulu untuk sharing pagi ini Semoga bermanfaat Dan sahabat-sahabat juga Bisa tahu Dan pastinya juga Untuk teman-teman yang mempunyai majikan baru Ya Sahabat itu setidaknya Kalau ngomong ke majikan itu Tidak Asal-asalan Oke itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye